Hai Tribuners, bincang bola bersama Tribun Bali, hadir lagi ke hadapan anda Masih bersama saya Alvian disini Hari ini kita akan membahas sedikit review tentang laga yang akan berlangsung Antara PSIS Semarang yang menjamu Bali United di Stadion Muhammad Subroto Magelang Dan sudah hadir di studio untuk membahas ini Bersama saya, Bung Erick Bung Erick adalah wartawan olahraga Yang sedikit banyak tahu tentang Bali United Bung Erick, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan anda disini Semoga Alvin dan polisi sehat Dan ini adalah pertandingan yang akan berlangsung PSIS Semarang menjamu Bali United Dan kita sudah tahu pertandingan ini sudah resmi ditunda Bagaimana anda mengomentari seandainya tetap berlangsung bagaimana nih strategi Teko untuk mengadai pertandingan ini Ya yang pertama mungkin kita tahu bersama ya bahwa pertandingan ini sudah ditunda resmi ya Jadi ada surat yang ditandatangani oleh Di rekod PT LIB ya Di Sokplanit Sudah mengeluarkan surat kemarin hari ini ya Tadi pagi Jadi kalau persiapan Teko Teko sebenarnya sudah mempersiapkan tim ini sejak dua hari menjelang pertandingannya Seharusnya kemarin latihan tapi akhirnya dibatalin latihannya karena informasi penundaan ini Padahal dia sudah mempersiapkan tim akan bermain di Magelang lawan PSIS Semarang tanpa empat pemain yang dipanggil ke timnas Ke timnas yang sudah berangkat kemarin ya Lili Pali, Riki Fajrin, Irwan Bahdim, dan Wawan Hendrawan Artinya pada pertandingan sebelumnya waktu lawan Kalteng Putra Tempat pemain ini juga tiga diantaranya tidak dimainkan Hanya diturunkan keeper Wawan Hendrawan sejak menit awal Sedangkan Lili Pali dan Irwan Bahdim masuk ke babak kedua Ini sebenarnya percobaan ya Percobaan Teko Tapi dia sudah yakin bahwa mungkin bisa menang di kandang, di dipta Tapi dia menyimpan Stefan Oli di Pali, Riki Fajrin juga kurang bugar waktu itu Sementara Irwan Bahdim dipasang di babak kedua ya Substitusi dia Jadi ini sebenarnya percobaan dia untuk menghadapi PSIS Semarang tanpa mereka ini Cuman Wawan yang main full ya sampai selesai pertandingan Artinya untuk persiapan melawan PSIS Semarang ini Sudah Teko persiapkan sejak pertandingan sebelumnya Sejak pertandingan kemarin ya Pekan 21 lawan Karteng Di sini yang berakhir 21 untuk Bali United ya Oke ini pertandingan ini resmi ditunda Bagaimana komentar Anda Bung soal penundaan ini Ya kalau saya melihat Bali United sebenarnya dalam kondisi yang lagi on fire Setelah dimenang di sini Tapi penundaan ini juga Pasti berdampak ke tim secara keseluruhan Karena yang kita dapat informasi bahwa Coach Teko meliburkan tim sampai tanggal 7 Oktober Baru kembali latihan di legian Tentunya ini dia lagi panas-panasnya Tiba-tiba berhenti sejenak Dan saat kembali dia membutuhkan waktu untuk menyiapkan tim secara baik Untuk harapi Pekan 23 lawan Borneo Di itu laga Owe ya Dia akan ke Samarinda tanggal 16 Pertandingannya tanggal 18 19 Oktober 2019 Oke Bung Perbincangan kita Kayaknya seru sekali Tapi kita harus beri minum dulu Seperti biasa Oh seperti biasa Ini air yang sangat Mujarak Yang disiapkan oleh Alvin Oke Bung Terkait penundaan ini Laga tunda Sebenarnya kedua tim sudah mempersiapkan diri Sebaik mungkin untuk menghadapi pertandingan ini Tapi Setelah ditunda Bagaimana Anda melihat Untung dan ruginya Bagi kedua tim Ya kalau Ini sebenarnya surat Permintaan penundaan ini Sebenarnya PSIS Yang duluan ya Bersurat ke PT LIIB Terus PT LIIB membalas ya Menindaklanjuti suratnya mereka Akhirnya ditentukanlah Penjatuhan ulang pada saat 15 November Tentu ini sangat bergampang untuk Bali United Untung juga bagi mereka Karena pada saat pertandingan tanggal 15 November Itu empat pemerintah tim nasi Sudah kembali bergabung Dan tentu Bali United lebih super Kalau dia full team Tanpa beberapa pemain aja Dia tetap konsisten dan sulit Apalagi kalau full team Seperti itu Kalau kerugian untuk Bali United Tentu seperti tadi yang kita bilang Bahwa tim sementara panas Untuk berburu gelar ya Berburu gelar Kemudian Dihentikan sementara Ini tentu berdampak ke performanya Mereka saat kembali bermain Di pekan 2-3 Lawan Borno FC Saya melihat seperti itu Kalau dari sisi PSIS Semarang sendiri Bagaimana Anda melihat keuntungan pertandingan Kalau PSIS Semarang Saya pikir dia full team ya Hanya mungkin absen Dua pemain Yaitu Friendi Saputra Yang akumulasi Pasti akan akumulasi juga nanti Di pertandingan disana Kan terhitung tetap akumulasi dia Gak mungkin akumulasi itu akan berubah Terus Salah satu gelandang Dia yang di timnas Udo 3 Si Tegar Tegar Infantry namanya Tegar Infantry Ya saat ini kan bergabung dengan Timnas Udo 3 Aswan Indra Safri Yang akan tampil di ajang Si GMS ya di Filipina nanti Tanggal 30 November Tentu dia masih bisa bermain Di pertandingan lawan Ball United pada saat Tanggal 15 November Di Stadion Muhammad Subroto Pertandingan akan Dijatorkan ulang Pada tanggal 15 November 2019 Disitu Banyak pertandingan Ball United juga akan berlangsung Pada bulan November Bagaimana Anda melihat Kesiapan Ball United Pada Pada periode November itu Ya ini Ball United sementara Berburu gelar ya Berburu gelar Mencetak sejarah di Pulau Dewata Jika dia berhasil menjuara Liga 1 Indonesia Musim 2019 Sementara dia berburu Tentu penundaan ini Jadwal bergeser ke bulan November Sementara dia juga punya Jadwal padat di Bulan November Ini akan berpengaruh Ke recovery pemain Atau pemulihan Kebukaan pemainnya Karena waktu yang singkat Antara jadwal yang satu Dengan jadwal yang lain Cuman Tiga hari Empat hari Ini kan bagaimana Teko harus pintar Atau cerdik Untuk mengatur Pemain mendapat Ration cukup Agar dia tetap bugar Menghadapi sistem pertandingan Saya lihat seperti itu Karena Otomatis Jadwal lawan bersimpuran juga Akan bergeser Apakah November atau Desember Ya kita masih menunggu Jadwal yang dikirim Dari PT LIB Oke Bung Terima kasih Atas komentar-komentar Anda Tribuners Kita akan kembali lagi Kehadapan Anda Pada episode selanjutnya Jangan lupa Klik like Comment dan subscribe Sampai jumpa Sukses Bung Sukses Bung Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa